Ketua DPR Marsuki Ali pada rapat peripuran DPR pembukaan masa persiangan 2 tahun sidang 2013-2014 di Gedung Parlimen Senang Jakarta Senin 18 November mengharapkan badan mengawas pemilu atau bawaslu, partai politik atau parpol dan masyarakat mengawal penyelesaian data pemilih yang bermasalah agar pemilu legislatif 2014 mendatang dapat berjalan dengan tertib, lancar dan adil serta tidak menghadirkan sengket hari kemudian hari Untuk itu, janji Ketua KPU yang akan menyelesaikan DPT bermasalah pada 4 Desember 2013 mendatang benar-benar diwujudkan Menurut Marsuki, DPR jauh hari juga telah mengingatkan terkait data pemilih luar negeri Saat ini, menurut Ketua DPR, jutaan warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014 mendatang Migran Care menyampaikan dalam forum KPU bahwa sekitar 3,6 juta WNI di luar negeri atau sekitar 60% buruh migran yang ada di luar negeri terancam tidak bisa memilih Kebanyakan dari WNI merupakan tenaga kerja Indonesia TKI yang menyebar di negara-negara yang banyak menampung TKI seperti Arab Saudi dan Malaysia Politisi senior Partai Demokrat ini minta KPU harus bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa mengupayakan agar WNI di luar negeri dapat menggunakan hak pilihnya sebagai wujud dari spirit ratifikasi konferensi buruh migran yang telah dilakukan pemerintah dimana salah satu pasalnya mengatur negara wajib menjamin buruh migran untuk menjalani hak politiknya Sanika Sembiring melaporkan